Intro Dilansir dari jpnn.com penjelasan Kemendik Putri Stek soal seleksi P3K tahap 3, penting guru honorer harus tahu. Jakarta Sampai saat ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendik Putri Stek bersama Pansel Nas, CASN tengah membahas pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2022. Begitu juga soal nasib seleksi P3K guru tahap 3, apakah akan digelar masih dalam informasi P3K 2021 atau digabungkan dengan P3K 2022? Sekretaris Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendik Putri Stek GTK, Ngunuk Suryani, mengatakan akan ada regulasi baru, berupa peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Permen Pan-RB. Regulasi baru ini akan menggantikan Permen Pan-RB No. 28 Tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Guru 2021. Berikut ini tiga pernyataan Ngunuk Suryani tentang arah kebijakan P3K 2022 dan seleksi tahap P3K Guru tahap 3, yaitu, yang pertama, seleksi P3K Guru tahap 3 kemungkinan digabungkan dengan P3K tahun 2022. Walaupun belum menjadi keputusan final, tetapi Ngunuk mengisaratkan akan diadakan bersama dengan rekrutmen P3K tahun 2022. Mengenai seleksi P3K Guru tahun 2022 tahap 3, sepertinya akan dilaksanakan dalam rangkaian seleksi Guru P3K Guru tahun 2022. Ujar Ngunuk Suryani. Yang kedua, jaminan bagi yang lulus passing grade P3K Guru tahun 2021 untuk menenangkan para guru honorer bahwa bagi siapapun yang sudah lulus passing grade P3K 2021, tidak perlu khawatir, mereka yang sudah lulus passing grade tidak perlu menempuh ujian lagi. Poin yang ketiga, skema bagi guru honorer dengan pengabdian lebih 3 tahun, Ngunuk meminta guru honorer yang sudah mengabdi lebih dari 3 tahun agar tidak khawatir. Kemendik Ristek sedang menyiapkan skema yang terbaik untuk para guru honorer. Sahabat guru honorer hanya perlu bersabar, selalu berdoa dan berpikir positif, karena kami sedang bekerja, terang Ngunuk Suryani. Sementara itu, dari kalangan guru honorer terjadi pro dan kontra. Sebagaimana, ingin seleksi P3K Guru tahap 3 tetap digelar. Sebagaimana lagi, sebagian yang lagi menolak karena harus berhadapan dengan peserta yang bersertik. Jangan dites lagi, tetapi langsung dikasih informasi. Kalau diadu dengan peserta yang bersertik, ia akan sama seperti tahap 2. Ujar Ketua Forum Guru Honorer Tidak Tetap GDD Kabupaten Kebumen Musbin kepada jbnn.com Selain itu, dilansir dari Forum Guru Honorer Sekolah Negeri Lulus Pasinggret, mengatakan tahap 3 tahun 2021 dilaksanakan berbarengan atau serangkaian dengan tahap 1 tahun 2022. Estimasinya kurang lebih sama dengan tahap 1 tahun 2021 kemarin. Itu info dari kami dapat dari Kementikbud kemarin waktu ke Jakarta. Untuk lebih jelasnya, jutlak atau jutnis, kita tunggu regulasi permampan RB yang baru. Nah, itu ibocoran sedikit dari Forum Guru Honorer Sekolah Negeri Lulus Pasinggret. Kita nantikan untuk pemampan RB yang baru, mudah-mudahan regulasinya membuat para guru honorer yang sudah lulus pasinggret serta yang belum ujian P3K tahap 3 maupun semuanya ini bisa lolos. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, sobat-sobat bukti PMDS, dimanapun berada. Sub indo by broth3rmax